Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Channel Pemirsa Kita akan menyampaikan bagaimana kinerja keuangan emiten yang ada di Bursa Fik Indonesia Akan disampaikan oleh Fajar Wayong Halo selamat siang Fajar, apa kabar? Halo siang Liani, sehat Alhamdulillah Ya, bagaimana dengan informasi hari ini? Ada informasi apa ini? Dari sektor agriculture pencapaiannya cukup positif Tapi ini juga kita lihat masih harus lebih baik lagi di kuartal berikutnya Baik, silakan dengan laporan Anda Ya, baik Liani, Pemirsa Dekcianawa bersama saya Fajar Wayong dalam informasi seputar emiten Dan kali ini sektor yang terpilih dan bisa kami sajikan untuk Anda Yakni sektor perkebunan ataupun agriculture Dua emiten seperti biasa Pemirsa Kami akan coba hadirkan kinerjanya hingga kuartal 1 2019 Kita langsung saja ke emiten yang pertama PT BC International TBK yang membukukan pencapaian positif Di sepanjang kuartal 1 2019 Kita lihat bersama Dari sisi pendapatan BC International di kuartal 1 2018 lalu Senilai 483,19 miliar rupiah Sementara hingga akhir kuartal 1 2019 BC membukukan pendapatan sebesar 544,41 miliar rupiah Atau mencatatkan pertumbuhan cukup baik 12,66 persen secara year on year Sementara dari pendapatan kita bergeser ke bottom line atau laba Bagaimana kemudian laba yang berhasil dibukukan oleh emiten dengan kode saham BISINE Kita lihat bersama-sama kuartal 1 2018 laba BC tercatat Senilai 32,82 miliar rupiah Sementara hingga akhir triwulan 1 2019 BC mencatatkan pendapatan laba Maksud kami senilai 75,22 miliar rupiah Sehingga ini lagi-lagi terjadi pertumbuhan dari sisi bottom line Dan bahkan ini cukup signifikan pertumbuhan yang dicatatkan Sebesar 129,18 persen secara year on year Karena kita lihat memang ini pencapaiannya hampir lebih dari 2 kali lipat Dari yang dicatatkan di kuartal 1 2018 sebelumnya Sementara dari sisi raca Bagaimana kemudian liabilitas dan ekuitas Dari kuartal 1 2018 dan juga di kuartal 1 2019 kali ini Liabilitas dapat kita perhatikan bersama pemirsa sampai dengan akhir triwulan 1 2019 Coba kita lihat pergeserannya begitu apakah kemudian cukup jauh Di kuartal 1 2018 liabilitas dari BC ini sendiri tercatat senilai 455,08 miliar rupiah Sementara di kuartal 1 2019 liabilitas senilai 468,34 miliar Dari sisi ekuitas kita coba lihat bersama-sama 2,30 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu Sementara hingga kuartal 1 tahun ini 2,38 triliun rupiah menjadi nilai ekuitas dari BISE Sehingga debt to equity ratio tidak mengalami pergeseran yang sangat signifikan Bahkan cenderung berada di level yang sama 0,19 kali dan juga 0,19 kali Atau masih di bawah 100 persen Bahkan masih jauh Ini masih di bawah 50 persen perbandingan Ataupun rasio liabilitas terhadap ekuitas Dari BISE internasional dari tahun ke tahun Dan tentunya ini menjadi level yang cukup baik dan cukup positif Kemudian pemirsa strategi apa yang akan diterapkan Dan juga sudah dinyatakan oleh perseroan untuk mendukung kinerja perusahaan di tahun 2019 ini Strategi bisnis BISE internasional tahun 2019 Terkait dengan belanja modal atau capital expenditure atau capex Dimana sudah dianggarkan senilai 30 miliar rupiah Untuk apa saja sebetulnya penggunaan dana yang sudah dialokasikan ini Ada 3 segmentasi utama yang menjadi fokus dari BISE internasional Yakni penambahan mesin kemasan Kemudian juga biaya perawatan mesin dan ganti mobil produksi Karena kita lihat memang BISE internasional ini bergerak di sektor agriculture Yang memproduksi biji-bijian kemudian juga hybrida Sehingga ini menjadi salah satu hal yang cukup penting Untuk dilakukan belanja modal cukup banyak di elemen-elemen ini 3 elemen utama penambahan mesin Biar perawatan mesin dan juga ganti mobil produksi Tentunya ini menjadi salah satu hal yang memang diharapkan dapat mendukung kinerja perseroan hingga akhir tahun 2019 Dari BISE internasional kita lihat juga bagaimana kemudian pergerakan harga sahamnya Sebetulnya dari bulan Februari hingga Juli 2019 Nah ini tentunya cukup menarik jika kita perhatikan pergerakan harga saham dari BISE Meskipun selama 6 bulan terakhir memang masih tercatat minus 5,33% Kemudian kita lihat pergerakannya memang masih cukup variatif Dan tentunya masih bisa anda manfaatkan peluangnya Dimana Februari sampai dengan April terlihat masih ada downtrend Rp1.440, Rp1.400, Rp1.390 Dan mengalami kenaikan ini pemerintah jika kita potong di Mei, Juni dan juga Juli Rp1.505 bahkan Rp1.535 sempat dilewati Namun harus kembali ke Rp1.430 Sehingga memang dalam 6 bulan terakhir pergerakan harga saham bisnis sendiri masih minus 5,33% Dan secara year-to-date berdasarkan data dari Bursa Efec Indonesia Masih tercatat minus 15,22% Semoga anda juga masih bisa mencermati kembali bagaimana pergerakan harga saham bisnis di kuartal-kuartal berikutnya